What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle. Kehadiran Martin Paes yang telah resmi menjadi WNI bisa membuat beberapa penjaga gawang ini akan kehilangan tempat di Timnas Indonesia. Martin Paes resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa. Pengambilan sumpah WNI Martin Paes ini mengejutkan karena PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi seperti pemain naturalisasi sebelumnya. Akan tetapi, pemain berusia 25 tahun ini belum bisa langsung membela Timnas Indonesia karena masalah administrasi di FIFA. Penjaga gawang FC Dallas di Major League Soccer, MLS, ini pernah membela Timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Hal ini yang membuat PSSI membawa kasus Martin Paes ke CAS atau Badan Arbitra Seolahraga Internasional. Dengan kehadiran Martin Paes maka akan ada beberapa penjaga gawang yang tersingkir dari skuad Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja penjaga gawang tersebut? Berikut daftarnya. Nama yang akan tersingkir dari skuad Timnas Indonesia saat Martin Paes bisa berseragam merah putih adalah Nadeo Argawinata. Penampilan yang kurang konsisten membuat pelatih Shin Taeyong jarang memainkannya di pertandingan internasional. Termasuk pada saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Maret lalu. Meski dipanggil, ST lebih mempercayakan posisi penjaga gawang utama Timnas Indonesia kepada kiper muda Hernando Ari Sutaryadi. Padahal, Nadeo merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Taeyong sejak melatih Timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu. Kiper Borneo FC ini sudah mencatatkan 24 penampilan di bawah asuhan Shin Taeyong. Dengan hadirnya Martin Paes, maka kans Nadeo untuk merebut satu tempat di skuad Garuda semakin berat. Penjaga gawang yang kini bermain untuk Panathinaikos B di Liga Turki ini sebenarnya bukan rekomendasi Shin Taeyong. Meski sudah resmi menjadi WNI, kiper berusia 22 tahun ini belum dipanggil ST ke Timnas Indonesia senior dan kelompok umur. Termasuk saat Timnas Indonesia U23 berlaga di ajang Piala Asia U23 2024. Jika Martin Paes sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia, peluang Cyrus Margono untuk bermain akan semakin berat. Dalam beberapa tahun terakhir, Syahrul Trisna merupakan keeper yang kerap diandalkan Shin Taeyong ketika Timnas Indonesia bertanding. Penjaga gawang Persikabo 1973 ini bahkan sudah mengantongi tujuh caps sejak Shin Taeyong melatih Timnas Indonesia. Martin Paes akan membuat Syahrul Trisna memiliki peluang yang lebih berat untuk dipanggil lagi. Nah itu tadi perkiraan kami tentang penjaga gawang yang bakal tersingkir dari Timnas Indonesia. Tapi tentu saja keputusan untuk hal ini sangat tergantung oleh Shin Taeyong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.